Intro Iya, selamat malam semuanya Jadwal rutin seperti biasa Senin sampai Jumat yang pasti kita sama-sama Seru-seruan di Tuna Show Iya Sengaja sampai Jumat aja Karena biasanya kalau malam minggu semuanya punya acara masing-masing Sekarang saya mau tanya dulu Wajahnya ekspresi psikleta nih Siapa yang suka dengan malam minggu? Kelihatan Kalau orang yang punya pacar Kalau malam minggu pasti suka malam minggu Aduh Kalau yang jomblo malam minggu Ini ada dua tipe cara menghabiskan malam minggu Sepertinya ya Dan dua tipenya ini tergantung dari dua golongan ini Punya pacar atau jomblo Nah kalau jomblo kita jelasin lagi Dari kemarin kita jelasin Jomblo sama single itu beda Beda Atau bedanya apa? Kalau single itu bahasa Inggris Jomblo bahasa Indonesia Artinya sama-sama gak laku Yang membedakan jomblo dengan punya pacar adalah pada saat malam minggu Kalau malam minggu yang punya pacar itu yang tadinya hidungnya kecil bisa jadi mancung Yang pahla botak bisa kunciran Itu yang punya pacar Yang gak punya pacar atau jomblo Biasanya malam minggu mereka jadi religius Banyak-banyak berdoa Berdoa nyanyi jodoh udah gak ada lagi Yang mereka doain ya mudah-mudahan hujan ya Tuhan Mudah-mudahan biasa kok mati Mudah-mudahan macet gak ada bisa pacaran Nah kalau sampai malam lain Setelah malam minggu Malam jumat ini adalah satu penentuan Orang ini jomblo atau punya pacar Kalau orang malam jumat Orang punya pacar Takut keluar malam jumat Tapi orang jomblo Biar duduk di genteng Di atas pohon ada kuntilanak Dia gak takut Dia gak takut kuntilanak di pohon Gak takut Yang dia takutin kalau kuntilanak duduknya barengan pocong Setan aja pacaran Baiklah Sekarang hari ini kita akan ngomongin banyak mengenai malam minggu Dan juga siapa saja yang biasa memeriahkan malam minggu kita Nah sekarang kita telah melemparkan Di twitter bagaimana dan apa aja yang bisa dilakukan Oleh follower dari Tonight Show Underscore Net dengan Hashtag Saturday Night Ya ini kita telah lemparkan ke follower kita Hal yang identik dilakukan di malam minggu Itu biasanya apa aja Yang pertama nih twitter dari mana nih At Taufan Frastian Kalau hashtag Saturday Night Itu identiknya jalan-jalan pakai motor keliling kota Biar nambahin macet jalanan Kalau gak gitu malam minggunya gak afdol Ini tipe-tipe anak motor yang lahirnya bukan pakai akte Pakai BPKB Yang motor Mungkin dia keliling sambil nyari sewa kali Berikutnya Eca Susiyami Biasanya identik sama cowok-cowok kece yang ada di club Paling ikut nempel aja jingan Hashtag Saturday Night Ini beda tipis Mungkin Eca ini bukan orang mau clubbing Dia SPG rokok jangnya Kalau udah cowok dikit-dikit Pak rokoknya Aduh gak bisa liat orang joget sedikit Berikutnya At Putria Biasanya malam minggu dia Makan, twitteran, bbman, internetan, tidur Nonton TV Begitu seterusnya sampai hari berganti Efek jomblo Jangan kelamaan Nanti jadian sama antena TV Nonton TV terus Ada lagi Dari Ad Pak RW Di dalam keramaian aku masih merasa sepi Begitulah kira-kira hati seorang jomblo Kalau Saturday Night Telah tiba Wah, asian banget Ada lagi nih Terakhir nih Ad Just Ajis Malam minggu identik sama nongkrong Barang temen-temen Pacar ya ujung-ujungnya clubbing Ini Hashtag Saturday Night Dan biasanya kalau temen-temennya itu cakep Pasti clubbing Cuma kalau jelek mukanya kayak kelabang Biasanya Oke, kita akan membahas mengenai dunia malam tentunya juga Nah, sekarang ini kita akan membacakan beberapa pekerjaan Yang selalu adanya setiap malam Yang pertama Penjaga Warkop Ya Dan penjaga Warkop ini biasanya kalau sekarang Bukan hanya Yang 24 jam bukan hanya Warkop Tapi juga ini Minimarket kan Minimarket Dan biasanya gara-gara minimarket ini makin rame Mas Indro Warkop aja ganti nama Jadi Indro Indro Maret Berikutnya pekerja media Biasanya orang-orang kerja di TV tuh Suka begadang tuh ngedit gitu Makanya orang-orang TV Apalagi ini anak-anak net nih Matanya pada hitam Kayak zombie Abis ini setiap apa Ya, biasa kayak gitu ya Yang berikutnya Satpam Kebanyakan Satpam ini adalah mereka yang sangat ngefans dengan Pak Haji Romai Rama Lakunya diputar begadang Nah, yang terakhir adalah DJ DJ adalah pekerjaan Yang itu masa depannya saya bilang cukup cerah Karena kebanyakan DJ ujung-ujungnya jadi gubernur Sekarang kita punya DJ Kowi Sebelumnya ada DJ Sutiesto Oke, baiklah Berbicara mengenai DJ Kita akan memberikan sedikit tayangan Ya, tayangannya tentunya adalah merupakan Aksi-aksi para DJ di Indonesia Inilah dia tayangannya Sama-sama kita saksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya pekerjaan DJ itu kurang-kurangnya enggak jauh-jauh beda sama kulit bangunan berarti ya udah berapa-pakut dipasang ya Nah berikut ini enggak tanggung-tanggung kalau mengisul DJ kita datangin ini adalah DJ yang punya juga memiliki prestasi sangat luar biasa sekali tahun 2009 dia udah memulainya itu dari Australia bukan dan sekarang ini dia udah bergabung juga dengan salah satu DJ yang salah satu terbaik di dunia yaitu Steve Aoki barusan juga tour di Amerika untuk album terbarunya Anger Management inilah dia number one DJ Indonesia Angger Dimas ini adalah tamu kita yang telah membuat banyak sekali anak-anak Jakarta kemarin becek-becekan ya kalau begitu kita akan ngobrol banyak dengan Angger Dimas dan kemana-mana hanya di tunai show terima kasih